itu adalah best selling rackets termasuk the top 3 lah the top 3 best selling rackets di dunia oh iya 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 itu nya medfad ya eh iya liat temen temen sepatu yang bro gimana sih bedanya racket yonek sama head terus terang aja yo guys balik lagi sama gue di channel mas bram panda asik pikitu asik hari ini gue sama iduy ya kita lagi maniters di lapangan mana iduy nah ini sama gue dia lagi dimana kita kita lagi ada di cilodong kita lagi ada di cilodong di cilodong temen temen liat nih kemarin kita dibalik papan ya hari ini kita lagi di jakarta kita lagi di cilodong nih liat nih temen temen banyak banget ternyata memang ten situ lagi on fire lagi on fire banget dimanapun tepatnya gue lagi random sebenernya dateng aja ke lapangan ternyata rame ternyata rame dimanapun ada banyak temen temen yang beginner banyak yang pro juga ada jadi amazing banget hari ini mungkin temen temen bisa liat disini gue membawa aparel baru nih senjata baru gue jadi jadi ini ini pasti ditunggu banget sama temen temen karena raket ini raket 2000 2024 2024 langsung juara di US eh australian ok siner ya siner di australian ok gila lawan mad fader ini sepatunya mad fader roger federer ini yang dipakai sama dia di match dia 2021 apa ya terakhir itu dimana gue lupa kira ini gue beli juga tapi gue gak seneng warna putih ya ini gue juga sebenernya seneng gak seneng cuman karena yang pake roger federer jadi keren aja iya gak keren nih inilah ini dia head speed mp 2024 memang warnanya head speed itu relatif hitam dan putih ya bih cuman warna orinya hitam dan putih klasik memang dia hitam dan putih ini ini senjata gue nih yang gak pernah bisa di kalahin sama dia ngasal kalau head speed mp 2023 nah racket gue ini racket head speed mp yang seri sebelumnya yang dipakai sama novak jokovic guys novak jokovic aslinya ini warnanya putih hitam juga putih hitam juga cuman ini limited edition oh limited bukan limited edition dipakai di US Open dan dia juara dan sampai sekarang masih dipakai ya masih dipakai gak tau kenapa ya gak tau ya mungkin enak kali mungkin enak kali soalnya kan selama ini novak mungkin selalu pake hitam putih hitam putih begitu dia nemu warna abu abu kan grey grey juga keliatan lebih galak mungkin pengen warna yang berbeda gitu loh warna yang berbeda ya nah head speed yang gue pake sekarang warnanya gak glossy oh jadi beda sama yang seri sebelumnya itu dia matte ya matte ini matte warnanya matte ya nanti kita close up aja jadi warnanya matte warnanya warnanya terus gue pake grip warna biru gak ini spek secara spek sebenernya sama ya 100-300 speed MP terus dia apa yang membedakan kalau temen-temen tanya apa yang membedakan dengan racket head speed yang sebelumnya ini teknologinya auxetic 2.0 yang ini auxetic aja nah auxetic 2.0 artinya dia menggunakan bahan graphite lebih banyak yang katanya akan meredam getaran di racket lebih lebih besar ya bagus ya dampeningnya lebih bagus emm tadi gue rasain pukulan dia gak ada apa-apanya sih gak ada rasanya gitu gue follow dia ya kan tadi lu menang apakah lama gue ya menang lah iya bang tadi kita 2 game ya sama lah gue menang dia sekali biasa gue sengaja aja ini jadi yang pake sinner lagi ya sinner langsung juara mas terlalu jualan open tapi sinner waktu itu masih pake yang lama bih mas terlalu jualan open masih pake yang ini tapi hitam putih oke sekarang luaran band coba liat nih liat nih oh austrian engineering ya luar biasa jadi temen-temen secara umum kalau temen-temen ada yang tanya gitu kan bro gimana sih bedanya racket yonek sama head terus terang aja head itu juga luar biasa head itu luar biasa cuman sebelumnya kan gue pake yonek vcore ya yang merah begitu beralih kesini gimana ya lebih lebih tajem ya ledakannya lebih gila lebih gila ya dan gue juga pake senar solenco solenco confidential eh 17 eh 17 tadi kan gue 58 tadi kan 58 jadi luar biasa jadi temen-temen yang bertanya-tanya ini kan racket baru keluar baru rilis mungkin belum banyak toko yang jual iya jadi kalau mau jangan ragu-ragu karena kita udah coba hari ini it's amazing banget saya ini kita gak bisa bikin video review saat kita main ya karena kan keterbatasan gadget kita hari ini kita cuman pake kamera handphone semoga kalau temen-temen yang gak sabar banget tunggu racket ini semoga di mungkin di termin berikutnya dateng lagi dan akan banyak dan racket ini terus terang aja ya head ini itu adalah best selling racket termasuk the top 3 lah the top 3 best selling racket di dunia oh iya iya pasti saingannya antara yonek atau gak ya sekarang yonek head ya karena seperti babolat mungkin babolat wilson masih tapi tapi ekspansi keduanya ini tetep tetep bertahan luar biasa luar biasa baik lagi ada lagi yang baru seperti lakos juga masuk terus oh iya lakos ya lakos masuk terus ada wilson neuer segala macem yang kemarin ya ada brand-brand baru kayak apa sih teknik fiber mungkin ya teknik fiber masuk cuman ya ini dominasi head dan yonek masih luar biasa baik lagi harga harga tar dulu baik lagi pi rakyatnya head pasangannya sama solenco wah dan solenco jangan ragu-ragu kalau senarnya solenco confidential itu bolanya menggigit menggigit nah jadi jadi buat temen-temen apa tuh jadi senar ini ini gak perlu diragukan gak perlu diragukan ya edun emang pasangan head speed MP maupun head speed apapun kalau mungkin temen-temen beratnya mungkin lebih dari 300 pakein solenco gue jamin gak ada kawannya ibi gak ada gak ada kawannya ada lawan oke buat temen-temen misalnya nanti mau nyari rakyat ini nah rakyatnya lu beli dimana kemarin gua beli di di bandung itu ada apa ya kemarin namanya ya aduh nanti gua kasih lihat disini dikasih lihat ini ownernya oke juga pi kebeneran satu-satunya ya satu-satunya tinggal satu kemarin sepertinya pi ini tapi udah di stok lagi aduh lupa gue namanya kita rekomendasiin nanti buat temen-temen nanti buat temen-temen ada ini ada satu toko di bandung toko baru ya toko baru toko toko teknis yang modern banget modern banget kita nanti kasih lihat disini luar biasa bro salam kenal aku juga belum pernah kesanaan nanti kita lihat nanti kita rekomendasikan gua ambil kemarin di harga 3,8 eh 3,8 belum sama senar oh 3,8 3,8 belum sama senar belum sama grip ini dulu gue beli 3,2 murah ya murah ya dibandingin ini maksudnya ya itu Wilson Werno pas tapi kan udah lepas oke guys jadi sekir dulu mungkin vlog kita hari ini jadi ini racket gue rekomendasiin ke temen-temen mungkin yang mau nyari racket head speed MP ya ini oke banget buat temen-temen pake kosmetiknya sih parah gua gak perlu penyesuaian pake racket ini yang dari awal Wilson mungkin ke balik ke 300 head speed MP ini langsung bolanya makin tajam lagi guys gila oke guys next watching jangan lupa klik tombol like, share, comment, dan subscribe dan jangan lupa juga pencetan loncengnya biar gak kengeran video-video baru dari channel Mas Kuram Panda see you guys in the next video bye bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax